Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 17. Judul, Budaya. Apakah depresi bisa diimpor? Bagi orang-orang yang pernah tinggal lama di Eropa atau di Amerika, mereka pasti mengetahui bahwa masuk angin hanyalah konsep khas Indonesia. Warga di sana tidak mengenal masuk angin, meskipun ada badel salju. Mereka hanya menamakan meriang dan flu sebagai cold. Di Indonesia, khususnya di Bali, kita juga bisa melihat orang barat yang mengendari sepeda motor dengan bertelanjang dada sambil membawa papan seluncur, tetapi tidak ada yang masuk angin. Masuk angin adalah keyakinan kolektif yang dimiliki masyarakat Indonesia. Sesuai kebiasaan, mengobatinya adalah dengan kerokan. Sebenarnya, penyakit yang berkaitan dengan angin adalah penyakit khas orang Asia. Penyakit kelebihan angin atau kyulgyu yang dialami oleh orang-orang di Kamboja merupakan salah satu contohnya. Kyulgyu adalah penyakit yang membuat orang-orang di Kamboja jatuh pingsan karena mereka merasa pusing, mual, serta sakit di leher dan tangan yang diakibatkan oleh angin yang menekan dari dalam perut. Biasanya, orang-orang yang mengalami kyulgyu memiliki pengalaman traumatis atau sedang mengalami stres akibat permasalahan hubungan interpersonal dan pekerjaan. Selain di Kamboja dan Indonesia, gangguan atau penyakit yang terkait angin juga dialami oleh orang-orang Tibet, Vietnam, dan Thailand. Selain penyakit yang terkait angin, ada juga penyakit yang terkait dengan elemen air dan api. Misalnya, penyakit semen lus di India dengan gejala-gejala seperti rasa lelah, jantung berdebar, insomnia, susah konsentrasi, dan perasaan bersalah. Semen lus biasanya diakibatkan oleh penyakit bahwa semen adalah unsur air yang penting bagi tubuh manusia, sehingga sering masturbasi akan menyanyiakan unsur air di dalam dirinya. Perasaan bersalah itu membuatnya merasakan gejala-gejala dari penyakit semen lus. Ada juga penyakit fire illness, huapyung di Korea, yakni sensasi panas di sekitar perut atau dada karena menahan rasa marah yang amat besar. Orang-orang yang mengalami fire illness biasanya sangat mudah marah dan melampiaskan sensasi panas di tubuh mereka dengan berteriak atau melempar barang. Di negara-negara Asia, penyakit fisik memiliki ciri yang unik dan biasanya terkait dengan elemen alam seperti air, udara, tanah, dan api. Keterkaitan ini terjadi karena sistem kepercayaan masyarakat Asia sangat berkaitan dengan keseimbangan unsur di dalam semesta dan unsur di dalam diri sendiri. Misalnya, setiap tahun baru Cina, ada sebutan masing-masing untuk tahun seperti tahun babi tanah, tahun kambing api, atau naga air. Tradisi Jawa dan Sunda juga sangat kuat dengan elemen-elemen alam yang berbeda setiap harinya. Seorang anak yang lahir pada hari tertentu akan memiliki kecenderungan elemen alam yang menentukan wataknya. Pertanyaan selanjutnya, ialah, apakah depresi adalah sebuah penyakit yang dialami oleh seluruh manusia di berbagai penjuru dunia? Atau, apakah sebenarnya depresi adalah penyakit yang berasal dari satu negara kemudian menyebar ke negara-negara lain? Anoreksia disebut sebagai gangguan khas yang berasal dari barat dan menular ke berbagai penjuru dunia seiring menyebarnya media. Standar cantik yang harus tinggi, berambut lurus panjang, bermata biru, bertubuh langsing dengan pinggang yang kecil, dan pantat yang besar seperti Barbie dan model-model Victoria's Secret, terbentuk di barat dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan, meski Barbie dan Victoria's Secret telah memperbanyak perwakilan warna kulit dan tipe rambut, tetap saja standar kecantikan yang sebelumnya telah terlanjur menyebar. Wacana ini membuat banyak perempuan merasa kurang cantik ketika bercermin. Ethan Waters, penulis buku Crazy Like Us, The Globalization of the Western Mind, mengemukakan bahwa gangguan mental yang sekarang mewabah di dunia adalah efek dari globalisasi. Setidaknya, ada tiga gangguan yang ditulis oleh Ethan Waters mengenai globalisasi gangguan mental, yakni post-traumatic stress disorder di Sri Lanka, anoreksia di Hong Kong, dan depresi di Jepang. Ketiganya, akan kita bahas untuk lebih memahami secara komprehensif mengenai ekspor-impor gangguan jiwa. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder di Sri Lanka Pada 25 Desember 2004, Debra Wentz, Kepala New Jersey Association of Mental Health, datang ke Sri Lanka untuk menghadiri pernikahan anak temannya. Keesokan harinya, terjadi bencana di sana, yakni tsunami. Sebagai seorang praktisi kesehatan mental, Debra langsung memikirkan dampak psikologis dari bencana alam. Ia menghubungi kolega-kuleganya yang berada di Amerika mengenai dampak luar biasa dari tsunami di Sri Lanka. Banjir pasca tsunami itu menghancurkan rumah-rumah sehingga banyak orang tidak punya tempat tinggal dan anak-anak kehilangan orang tuanya. Ia juga menghubungi perusahaan farmakologi di Amerika untuk bersiap-siap menyediakan pasokan obat untuk warga Sri Lanka yang terkena PTSD. Debra Wentz, dengan kerangka berpikirnya sebagai pekerja kemanusiaan di bidang kesehatan mental, segera menghubungi Perdana Menteri Sri Lanka dan media-media lokal mengenai kemungkinan PTSD setelah bencana. Semua media lokal dan internasional kemudian menyebutkan potensi masyarakat Sri Lanka terkena PTSD. Pada tahun itu, seluruh pembaca berita berbahasa Inggris di seluruh dunia mengunduh gagasan bahwa PTSD adalah cara manusia merespons trauma secara psikologis. Hari-hari berikutnya, ratusan psikiater, psikolog, dan konselor dari berbagai penjuru dunia datang ke Sri Lanka untuk membantu proses trauma healing. Mereka menyosialisasikan bahwa PTSD setidaknya bisa dilihat dari beberapa gejala. Satu, mengalami kembali trauma seperti lewat mimpi atau kilasan balik memori yang sangat mengganggu. Dua, mati rasa emosi serta penghindaran tempat, orang, atau kegiatan yang mengingatkan akan trauma. Tiga, peningkatan kewaspadaan seperti sulit tidur dan berkonsentrasi, merasa gelisah, mudah tersinggung, dan mudah marah. Warga Sri Lanka diminta untuk menyadari gejala-gejala yang mungkin muncul pada dirinya dan keluarganya. Mereka juga diberitahu mengenai cara penyembuhan PTSD, yaitu dengan terapi bersama psikolog dan konsumsi ubat. Mereka juga dibagi ke dalam grup-grup kecil dan difasilitasi dengan terapi kelompok. Padahal, penelitian terhadap masyarakat Sri Lanka membuktikan bahwa masyarakat tradisional tidak mengenal istilah PTSD dan tidak mengalami PTSD dalam level psikologis mereka. Masyarakat Sri Lanka, sebagaimana kebanyakan masyarakat Asia, tidak mengenal pemisahan tubuh dan jiwa selayaknya masyarakat di barat. Orang-orang Sri Lanka menunjukkan stress dan trauma mereka melalui pegal-pegal, sakit di badan, atau nyeri. Tubuh dan emosi mereka adalah satu. Tidak ada kosa kata depresi, trauma, atau PTSD dalam kampus mereka. Konsep-konsep itu juga tidak pernah mereka rasakan. Namun, seiring edukasi mengenai PTSD, terapi kelompok, dan pemberitaan media mengenai PTSD yang membanjari Sri Lanka, masyarakat mulai menginternalisasi konsep itu ke dalam diri secara bertahap. Beberapa masyarakat akhirnya menceritakan stress mereka, yang sebelumnya lebih terasa di fisik, sebagaimana pengalaman trauma selayaknya tiga gejala PTSD yang disosialisasikan oleh para praktisi kesehatan mental dari barat. Kedepannya, ketika ada bencana lagi, entah itu bencana alam, nuklir, atau peperangan, respon-respon dengan gejala PTSD lah yang akan mereka tunjukkan. Proses ini dinamakan illness negotiation, yaitu ketika dokter berusaha menjelaskan gejala seharusnya yang dialami, dan pasien berusaha mengalami gejala tersebut agar penyakit dapat dipahami dokter dan disembuhkan. Cara kita sakit dan cara kita mengalami emosi berubah seiring dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita mengenai penyakit tersebut. Anorexia di Hong Kong Dr. Singh Lee, peneliti anorexia di Cina, mengembukakan bahwa orang-orang di Cina mengalami anorexia dengan cara yang berbeda dengan orang-orang di Amerika. Anorexia termasuk dalam klasifikasi gangguan makan, eating disorder, yang ditandai dengan penurunan berat badan berlebihan, yang disebabkan oleh kelaparan yang disengaja, atau self-sterviation. Orang-orang yang mengalami anorexia biasanya memiliki badan yang sudah kurus, tetapi selalu merasa gemuk, sehingga harus menguruskan badannya. Orang-orang di Cina tidak menunjukkan gejala seperti takut gemuk. Mereka juga tidak merasa bahwa mereka overweight atau terlihat gendut. Anorexia versi Cina adalah sebuah perasaan duka dan jemas yang membuat seseorang tidak nafsu makan. Namun, anorexia khas Cina itu hilang seiring waktu dan tergantikan oleh anorexia ala barat. Pergeseran tersebut didukung oleh maraknya produk pelangsing tubuh dan produk kecantikan yang saat itu mendominasi 90% konten majalah populer di Cina. Ditambah lagi, hampir semua media masa cetak di Cina pada masa itu menampilkan foto before-after perempuan yang kurus setelah mengikuti program tertentu. Hal-hal itu memberikan standar baru bagi para perempuan di Cina sehingga mereka terosepsi untuk kurus. Padahal, bagi orang Cina, memiliki badan berisi bukanlah masalah. Ada pepatah di Cina yakni, bisa makan adalah keberuntungan. Bertambah berat berarti pertanda keberuntungan. Dan orang kemuk lebih beruntung. Pasien-pasien anorexia yang tercatat dalam sejarah psikiatri Cina tidak makan dalam porsi banyak karena mereka mengalami sebuah kecemasan dan perasaan sedih yang mendalam. Salah satu pasien yang ditangani oleh Dr. Li, seorang wanita, bernama Xiao, memiliki tubuh yang sangat kurus sampai-sampai tulangnya menonjol dengan jelas, matanya cekung, dan kulitnya sangat kering. Xiao tidak takut dengan kegemukan. Malah, ia tidak merasa gemuk sama sekali. Ia menyadari bahwa tubuhnya sangat kurus dan ia tidak mau makan bukan karena takut gemuk selayaknya orang-orang yang mengalami anorexia di Amerika. Xiao mulai tidak mau dan tidak bisa makan semenjak ia ditinggal kekasihnya yang pergi ke Inggris. Perasaan kecewa dan sedih yang mendalam itu terwujud dalam bentuk rasa tidak lapar. Selayaknya di Sri Lanka, masyarakat di China dan di Asia pada umumnya tidak mengenal dualitas atau pemisahan antara tubuh dan jiwa. Mega Marketing Depresi di Jepang Dr. Kiermaier adalah seorang Direktur Divisi Sosial dan Transkultural Psikiatri di M.C. Gill University. Selain aktivitasnya dalam dunia akademik, ia juga memiliki tempat praktik pribadi. Dr. Kiermaier merasa dirinya kaya dalam dunia akademik karena prestasi, jabatan, dan juga praktik pribadinya. Namun, dia baru tahu bahwa dia tidak begitu kaya saat dirinya tiba di Kyoto. Kehadirannya di Kyoto adalah untuk memenuhi undangan sebuah diskusi ilmiah. Ia disponsori oleh GlaxoSmithKlin, sebuah perusahaan obat-obatan psikotropika. GlaxoSmithKlin memberikannya fasilitas pesawat, hotel, serta makanan terbaik yang tidak akan pernah bisa Dr. Kiermaier nikmati dengan seluruh tabungan di masa hidupnya. Saat itu, Dr. Kiermaier mulai bertanya-tanya, mengapa saya mendapat fasilitas semewah ini? Lambat laun, Dr. Kiermaier menyadari bahwa kehadiran dirinya dan ilmuwan dunia top lain adalah bagian dari rencana perusahaan tersebut untuk memaksakan paksil atau parocetin, salah satu jenis obat depresi untuk masyarakat Jepang. Para ilmuwan ternama itu diminta mendiskusikan peran budaya dalam membentuk pengalaman gangguan mental yang ternyata digunakan oleh GlaxoSmithKlin untuk merumuskan strategi marketing depresi yang bisa dipahami orang Jepang agar obat-obatan mereka laku. Masyarakat Jepang sebenarnya memiliki istilah sendiri untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang mirip depresi. Pertama, mereka memiliki istilah Utsubyo, yaitu penyakit kronis yang membuat penderitanya tidak bisa bekerja. Utsubyo mewakili gejala depresi dan juga Shichofrenia. Kedua, terdapat Yutsu yang merupakan perasaan ketika berduka dan kesuraman pada tubuh dan jiwa. Ada istilah lain yakni Kiga Fusagu yang merupakan hambatan energi vital. Ada juga istilah lain, Kiga Meiru yang merupakan perasaan lelah seperti adanya kebocoran dan kehilangan energi. Meskipun istilah-istilah itu memiliki makna yang tumpang tindih dengan depresi, Yutsu, Kifafusagu, dan Kiga Meiru secara bahasa juga mewakili sensasi tubuh seperti sakit kepala, sesak di dada, dan rasa berat di kepala. Sementara depresi secara bahasa Inggris lebih bermuatan emosional. Jepang juga memiliki keunikan sendiri dalam kasus bunuh diri. Mereka memiliki istilah Karoshi atau kematian karena bekerja secara berlebihan. Mereka juga punya istilah Koraji Satsuh yang merupakan bunuh diri karena terlalu banyak pekerjaan. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan kasus depresi yang dialami di barat yang lebih didominasi perasaan tidak berharga serta tidak menemukan solusi dan makna hidup. Dalam diskusi panjang atas semua budaya di Jepang, psikiater dan ilmuwan dunia, dalam budaya dan mental illness, memberikan ide untuk mega marketing depresi di Jepang. GlaxoSmithKlin memilih istilah baru Kokorono Kaze atau Cold of the Soul untuk memasarkan depresi di masyarakat Jepang. Mereka tidak memilih istilah Utsubuyo karena gangguan tersebut sangat jarang dialami. Hanya sedikit presentase masyarakat Jepang yang mengalami Utsubuyo. Yuutsu, Kigafusago, dan Kigameiro tidak diambil mungkin karena fokusnya pada tubuh dan Jepang sudah punya kebijaksanaan lokal tersendiri untuk menanganinya. Sedangkan Karojisatsu dan Karoshi tidak diambil karena sudah spesifik mengenai kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Akhirnya, mereka memilih istilah baru yaitu Kokorono no Kaze sebagai flu jiwa yang bisa disembuhkan dengan paksil. Kokorono Kaze juga disosialisasikan dengan bahaya bunuh diri apabila tidak ditangani. GlaxoSmithKlin mensponsori studi untuk menemukan hubungan antara Kokorono Kaze dengan bunuh diri. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa 90% orang yang bunuh diri mengalami gangguan mental dan 70% diantaranya akibat depresi atau Kokorono Kaze. Hasil studi tersebut dipajang di berbagai baliho dan brosur. Dalam waktu yang relatif singkat, flu jiwa ini menjadi sesuatu yang mendesak sehingga masyarakat Jepang berbondong-bondong mengunjungi psikiater untuk mendapatkan obat paksil yang diproduksi oleh GlaxoSmithKlin. Dalam satu tahun kampanye tersebut, penjualan paksil telah memberi keuntungan 100 juta dolar. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pengetahuan Dr. Kiermayer dan teman-temannya dimanfaatkan untuk menjual produk yang tidak tepat guna bagi masyarakat Jepang. Kehadiran GlaxoSmithKlin dan Paksil pelan-pelan memusnahkan Yotsu, GigaFusagu, GigaMeiru, Karojisatsu, dan Karoshi dari benak masyarakat Jepang. Semuanya tergantikan dengan Kokorono Kaze atau depresi versi Amerika. Apakah depresi benar-benar diimpor? Depresi dan gangguan mental lain bisa dibilang seperti biodiversitas di hutan. Namun, usaha perusahaan obat dan psikiater barat untuk memperkenalkan produknya malah memberikan pola penyakit yang sama di seluruh dunia. Itulah yang diyakini oleh Ethan Waters dalam bukunya. Konsep depresi klinis atau gangguan depresi mayor yang merupakan kesedihan mendalam dengan gejala-gejala yang sudah saya utarakan, kemungkinan besar adalah produk mental yang diimpor dari Amerika. Namun, argumen tersebut tidak meniadakan depresi di budaya lain. Setiap budaya memiliki depresi dan cara unik untuk mengekspresikan emosi dan pikiran yang dirundung kesedihan dan atau duka yang mendalam. Memang, argumen bahwa gangguan depresi mayor adalah gangguan yang diimpor masih mengundang banyak perdebatan. Namun, bagaimanapun, setiap budaya mempunyai cara untuk menunjukkan depresinya masing-masing. Hanya saja, karena globalisasi, semakin banyak orang di dunia yang menunjukkan gejala depresi ala orang-orang barat. Di satu sisi, fenomena ini memudahkan kita untuk mengenali depresi karena gejala-gejala yang menjadi mirip. Kita jadi lebih mudah untuk memahami, membantu, dan mengasihi orang-orang yang berjuang dengan depresi. Namun, di sisi lain, fenomena ini mengurangi biodiversitas keunikan manusia dalam merespons kesedihan. Padahal, setiap manusia merasa bahagia dan kesedihan dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan saya? Sejak menjadi mahasiswa di jurusan psikologi, saya perlahan mulai membaca gejala-gejala depresi. Dari situ, saya merasakan banyak sekali kesesuaian antara apa yang saya alami dan didiagnosis depresi itu sendiri. Sebenarnya, bisa jadi saya menginternalisasikan konsep depresi dari literatur yang saya baca. Hanya saja, saya tidak menyadarinya. Namun, satu hal yang pasti, pikiran menuh diri, low mood, dan tidak ada energi sudah saya rasakan secara terus-menerus sejak usia 12 tahun. Episode depresi yang selalu diiringi dengan berbagai gejala psikosomatis seperti mah, sakit leher, sakit pundak, tangan berkeringat, pusing, dan migrain. Saya juga merasakan gejala-gejala depresi versi barat. Dengan demikian, saya mengalami dua jenis depresi, yaitu depresi timur dan depresi barat. Depresi yang saya rasakan ketika itu memang lebih banyak menunjukkan gejala-gejala psikosomatis karena saya yang masih kecil belum bisa membahasakan rasa kecewa, sedih, dan takut dalam bahasa yang mudah. Seiring waktu, kosa kata saya bertambah untuk menjelaskan depresi saya. Serapan kata-kata ini saya dapat karena kesukaan saya terhadap sastra. Kadangkala, saya melakukan refleksi, apakah artikel saya di pijar psikologi dan tulisan saya dalam buku ini bisa dianggap marketing depresi di Indonesia? Setelah saya membuka kisah depresi saya di media sosial pada tahun 2017, ratusan orang menghubungi saya dan menceritakan gejala serupa. Ada yang berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sebagian besar dari mereka merasa lega karena akhirnya ada yang berani bercerita tentang pengalaman depresi yang sangat berresonansi dengan pengalaman mereka. Kita tidak pernah tahu sejak kapan depresi muncul di Indonesia. Tidak ada referensi yang menyatakan bahwa dunia barat sengaja melakukan mega marketing depresi di Indonesia. Benih depresi mungkin muncul di pikiran orang Indonesia sejak fakultas psikologi pertama di Indonesia didirikan. Riset, pakar, psikoedukasi, seminar, dan tulisan-tulisan memperkuat konsep depresi di masyarakat. Benih depresi mungkin lahir bersamaan dengan kehadiran situs web berbahasa Inggris tentang psikologi manusia bisa diakses oleh orang-orang Indonesia. Tidak ada yang bisa menolak kenyataan bahwa dunia semakin menyatu dan semakin sempit. Budaya barat masuk ke timur dan budaya timur masuk ke barat. Kita hanya bisa mencegah dan memiliki filter untuk hanya mengambil nilai terbaik yang bisa diintegrasikan ke budaya kita. Semoga karya kami bermanfaat di Indonesia. Selain pijarpsikologi.org ada banyak sekali komunitas dan startup kesehatan mental yang berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 2017. Meningkatnya jumlah mereka tidak serta-merta menaikkan jumlah individu dengan depresi karena bisa jadi banyak kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Saya harap usaha-usaha kami dalam menyampaikan Mental Health Awareness tidak disalah artikan sebagai upaya mempopulerkan depresi dan mental illness lainnya. Sebaliknya buku ini diharapkan dapat mendampingi mereka yang sedang berjuang bukan untuk mendiagnosis apalagi menggantikan fungsi psikolog psikiater atau terapis. Tujuan tulisan ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya sebagai manusia yang telah masuk ke palung jiwa paling dalam dan amat gelap. Juga orang-orang lain yang telah mengunjungi palung itu. Mereka semua membagi cerita yang sama tentang betapa batin manusia bisa sangat terluka dan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Saya yakin hal ini juga lah yang menjadi landasan para aktivis kesehatan mental di Indonesia melalui gerakan dan organisasinya masing-masing. kami hanya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa dari kesengsaraan dan duka. Saya tidak sepakat bahwa menyembuhkan depresi hanya bisa dilakukan dengan ubat-ubatan. Namun, ketidaksetujuan saya bukanlah ketidaksetujuan yang mutlak. Bagi saya, terapi bicara dapat diutamakan dalam pemulihan depresi. Depresi harus dihadapi. Maka kita yang mengalami depresi harus bisa keluar dari penjara pikiran yang kita buat sendiri. Obat adalah pilihan terakhir. Tidak semestinya kita bergantung pada obat karena kita akan semakin kebal sehingga dosisnya akan terus bertambah di kemudian hari. Sebagaimana ilmuwan dunia lainnya, saya yakin ada juga orang-orang yang depresinya murni karena permasalahan fisik dan tidak banyak kontribusi dari pengalaman traumatis. Memang, kondisi seperti ini membutuhkan obat sebagai satu-satunya jalan. Namun, pelan-pelan seseorang dapat menjaga kesehatan fisik sehingga depresinya berkurang dan ia tidak terlepas dari obat. Bagi Anda yang telah mengonsumsi obat berbulan-bulan atau bertahun-tahun, proses pemberhentian obat harus mendapatkan persetujuan dari psikiater atau dokter. Jangan pernah membuat keputusan sendiri terkait obat. Jika merasa tidak yakin dengan psikiater yang memberikan Anda obat, Anda bisa mengunjungi psikiater lain untuk mendapatkan second opinion. Sampai jumpa di video selanjutnya.